Selamat berjumpa kembali sobat dengan channel kami Disini kami kedatangan mobil Veroza sobat ya Veroza tahun berapa? Tahun 95 Yang kelihatannya jadi masih mulus Pokoknya ini termasuk bisa dikatakan barang antik Barang yang sangat disayang buat kita Itu disini kami kedatangan mobil Veroza Ada kendala sedikit sobat ya Ada kendala sedikit yaitu Lampu indikator pada 10 meter Hidup terus terutama bagian aki sobat Ya ini kira-kira sudah berapa hari Tiga hari ada ya Kita tiga hari tapi masih bisa starter Untuk itu mari kita melakukan pengecekan atau penelusuran apa penyebab Lampu indikator tersebut hidup terus Oke mat coba kita lihat Lampu indikatornya kesini Disini ada lampu indikator Oli Kemudian aki Untuk pengecasan Kalau oli untuk Kontrol oli sobat ya Coba kita hidupkan mesinnya Nah seperti ini sobat ya Jadi kontrol aki nya tidak mau mati Coba sekali lagi Lampu rem tangan nya bagus Nah ini yang masih hidup Lampu kontrol aki sobat ya Lampu kontrol aki Ini di kemungkinan besar Dari pengecasannya Tidak ngecas Untuk itu bagi para pemula Bisa ikuti video kami Cara pengecekan Aki ngecas atau tidak Oke sobat semua Coba kita langsung saja Untuk mempersingkat waktu Kita langsung cek Secara mudah Dan secara ringan Seperti ini Tetap kita kontak seperti ini Kita lihat si kering Si kering nya Kami rasa masih bagus Karena Lampu indikator Masih nyala Nah disini ada si kering Sobat ya Coba lihat disini Di bawah sini ada si kering Nah ini si kering nya disini Nah kita buka saja Nah si kering nya nomor Tiga dari Bawah sini Satu dua tiga Nah ini si kering nya nih Bisa kita lihat Bisa kita lihat Sobat ya Kita cabut saja Coba dilihat itu disana Lampu kontrol Lampu kontrol laki nya cabut Nah disitu mati Inilah si kering nya Yang nomor tiga dari bawah Ini yang Mengoneksi ke Arah lampu indikator Berarti masalah si kering bagus Sobat ya Nah kemudian Kita masukkan saja lagi Coba hidup Hidup ya Nah hidup Baiklah sobat semua Untuk pengecekan selanjutnya Bisa kita cek Dari depan Sambil kita hidupkan Sambil kita hidupkan Sambil kita hidupkan Sambil kita hidupkan Kita lihat disana Di depan Baiklah sobat semua Kita cek Ada dua cara Sobat ya Kita cek Pengecekan Pengecekan Pengecasan Bisa ngecas Atau tidak Ada dua cara Satu bisa kita cek Satu bisa kita cara pakai obeng Masih hidup Masih hidup Coba kita cek Gunakan besi Sobat ya Obeng Nah ada manit gak Tidak ada Nah disitu Tidak ada manit Berarti Tidak ngecas Sobat ya Kemudian Itu Cara pertama Jadi Pakai besi Atau pakai obeng Coba mana Nah pakai obeng Sobat ya Seperti ini Kita tempelkan Di Di Puli Dinamo Cask Ini Kalau memang Dia ngecas Ini harusnya Ngedot Atau Ngeset Atau Ada manit Di sini Ini Kosong Tidak ada manit Sobat ya Nah ini Tidak ada manit Jadi Kemungkinan besar Tidak ngecas Kemudian Cara yang kedua Cara yang kedua Bisa kita cabut Kabel akinya Salah satu Kita mau cabut Aki yang Plus Atau yang Min Sama saja Jadi kita coba Cabut yang Min saja Yang ini Kita buka Yang ini aja Mat Ininya nih Kita buka Kalau posisi Mesin Masih hidup Nah itu Berarti Masih ngecas Kalau ini Dicabut Mati Sobat ya Berarti Pengecasan Tidak ngecas Ke aki Coba kita cabut Saja Mat Nah Baiklah Sobat semua Untuk itu Berarti Kendala pada Mobil Feroza ini Tidak ngecas Sobat ya Untuk itu Kita langsung Lakukan saja Kita bongkar saja Dinamo Casna Langsung kita bawa Ke Tukang Dinamo Sobat ya Oke Oke Kita langsung Buka saja Dinamo Casnya Oke Sobat semua Dinamo Casnya Di bawah Seperti ini Sobat ya Jadi Harus kita Bongkar Dulu Memang Bongkarnya Agak Rumit Sobat ya Karena Dalam Posisinya Jadi Untuk itu Perlu Ketelatenan Atau Perlu Kesabaran Baiklah Sobat semua Mulai Kita bongkar Saja Kita Buka Dulu Kepakinya Sobat Buka dulu Biar Tidak Ada Kekonsletan Kita Copot Saja Dulu Kabel Akhirnya Salah Satu Sobat ya Oke Kita Mulai Langsung Saja Bungkar Baiklah Sobat Semua Seperti Ini Dinamo Cas Sobat Ya Ini Memang Sudah Kelihatan Kotor Sekali Memang Sudah Lama Jadi Mungkin Bisa Lima Tahun Lebih Ini Belum Pernah Servis Itu Kita Servis Saja Langsung Ke Tukang Dinamo Sobat Ya Oke Teman Teman Semua Dinamo Mati Mati Satu Seperti Ini Sobat Ya IC Setelah Kami Cek Ketukang Dinamo Ternyata Memang IC Sudah Meninggal Dunia Kemudian Ada Satu Lagi Ini Yang Mati Diodanya Sobat Baiklah Sobat Semua Untuk Selanjutnya Mari Kita Pasang Saja Di Mobilnya Kita Tes Kita Cek Seperti Tadi Ada Perubahan Atau Tidak Setelah Kita Ganti IC Baiklah Sobat Semua Kita Pasang Saja Ayo Pasang Di Mobilnya Kita Pasang Lewat Bawah Sobat 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 Soalnya Di Atas Sempit Jadi Tidak Ada Selah Untuk Masang Akhirnya Kita Pasang Lewat Bawah Seperti Ini Baiklah Sobat Semua Dinamo Casnya Sudah Naik Sobat Tinggal Mengencangkan Bautnya Kita Kencangkan Panbell Tidak 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 Baiklah Sobat Semua Dinamo Cas Sudah Terpasang Kembali Kemudian Aki Sudah Kita Pasang Sobat Ya Langsung Kita Tes Saja Coba Bagaimana Lampu Indikator Kita Hidupkan Sobat Coba Tentat Hidup Lampu Indikator Coba Kita Stutter Masih hidup Kalau Tidak Dikas Tidak 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 Pandelnya kurang kencang Baiklah sobat semua Ini sudah kami tes Ternyata kalau tidak digas Masih hidup Masih muncul Indikator Akhirnya Coba kita cek kembali Apa kurang kencang Pandelnya apa bagaimana Oke matikan dulu saja Coba Oh iya kurang kencang Oke sobat semua Jadi pandelnya memang kurang kencang Itu bisa mengakibatkan Lampu tetap hidup Sewaktu Tensioner Soalnya tadi kalau digas Dia mati Lampu indikatornya Kalau pas tensioner Dia tetap hidup Dia tetap hidup Berarti Disini terlihat Pandelnya kurang kencang Sobat ya Oke kita kencangkan dulu Pandelnya Baiklah sobat semua Pandel sudah kita kencangkan Coba kita tes kembali Bagaimana Hasilnya Coba dikontak Coba dihidupkan mesinnya Stutternya langsung mati Oke sobat semua Nah ini kita Stutter Langsung mati Kontrol akinya Berarti ngecat Sobat ya Coba diulangi Sekali lagi Kontrol aki ya Tuh Coba Stutter Itu rem tangan ya Oh iya Baiklah sobat semua Langsung mati Kontrolnya Tapi kita Jangan yakin dulu Kita cek dulu Coba Kita lepas Salah satu akinya Masih hidup Atau tidak Kalau memang Masih hidup Mesinnya Berarti Pengecasan Sudah Ngecas ya sobat Sudah jadi Coba kita Buka dulu mati Kita lepas dulu Salah satu Kabel akinya Kalau memang Dilepas dia Masih hidup Berarti Pengecasan Sudah normal Oke sobat semua Seperti ini Cara mengecek Cara mengecek Pengecasan Walaupun Lampu indikator Sudah mati Apa salahnya Kita ngecek Copot Akhirnya Mati Atau tidak Mesinnya Baiklah Baiklah sobat semua Jadi Untuk Pengecekan Pengecasan Seperti yang kami telah Videokan Tadi Jadi bagi para pemula Bisa mengikuti Bagaimana Cara ngecek Pengecasan Yang tidak ngecas Tentu itu Coba mat Kita cek dulu Yang ini Ada magnetnya Ngemat Kita belum cek Di Di Dynamo Chasnya Ada magnetnya Atau tidak Baiklah Baiklah sobat Berhubung Sudah sore Coba kita tes Di magnet Ada Di Poli Dynamo Chas Ada magnetnya Ada Ada Bagus Oke Baiklah sobat semua Demikianlah Tips dari kami Terutama bagi para pemula Yang mengikuti Video kami Untuk Tutorial dari kami Mudah-mudahan Bermanfaat Beginilah Cara Pengecekan kami Mobil Yang tidak bisa Cas Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati